Halo guys, balik lagi di channel gue Brody dengan gue Dimas Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya guys Oke, di video kali ini gue bakal coba kasih tips dan tutorial ke temen-temen Gimana sih caranya kalian mengedit video sebelum kalian upload di Youtube Dengan menggunakan aplikasi CapCut ya guys Karena menurut gue buat temen-temen semua yang mungkin masih pemula Ataupun masih baru mau mencoba untuk berkarir di Youtube Kadang tuh terkendala oleh gadget dan juga aplikasi editing ya guys Nah temen-temen mungkin udah familiar banget dengan aplikasi CapCut Karena aplikasi CapCut ini adalah aplikasi gratis yang bisa langsung kalian download Dan cara pengoperasiannya ini cukup mudah ya guys Nah disini gue bakal coba kasih tips gimana caranya kalian membuat video short Dengan menggunakan aplikasi CapCut ya guys Karena short sendiri disini menurut gue udah baik ya guys Karena dengan kalian mengupload video short ini juga udah masuk untuk syarat monetisasi Youtube ya Jadi dengan video short tuh kalian tetep bisa monetisasi Tapi dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh Youtube ya sendiri Dan kalian juga bisa nanti cek ke gue karena gue udah ngebahas tentang syarat monetisasi Youtube Hanya menggunakan video short seperti itu ya guys Oke jadi disini kita akan mulai ke tutorialnya Tapi sebelum mulai seperti biasa gue mengingatin temen-temen yang baru buat mampir Dan juga yang belum klik tombol subscribe Agar klik tombol subscribe-nya like share dan juga komen ya guys Dan kalian juga bisa request ke gue mungkin ada tips ataupun tutorial lain yang lagi kalian cari Dan kalau misalkan emang gue sempet gue bakal coba buatin videonya buat temen-temen semua Dan kalian juga bisa cek di channel gue mungkin ada beberapa tutorial mengenai aplikasi Editing video dan juga informasi seputar Youtube Jadi kalian tinggal cek aja Oke kita langsung ke tutorialnya Oke guys kita langsung mulai ke tutorialnya Jadi disini gue mau kasih tau dulu ke temen-temen Kalau untuk editing video seperti ini Nggak harus videonya yang landscape ataupun video portrait semua video bisa kalian edit Dengan menggunakan opsi seperti ini untuk kalian jadikan sebagai video short ya guys Nah disini kebetulan gue ada video landscape Jadi nanti kita bakal ubah video landscape tersebut menjadi video portrait ya guys Nah disini kita langsung buka aja untuk aplikasi CapCutnya Temen-temen pastikan untuk CapCut kalian tuh udah versi terbaru ya guys Oke disini kita langsung masukin aja untuk videonya Nah disini gue ada satu video yang gue pake aja seperti ini ya guys Karena ini kan gue buat contoh ya guys Nah disini karena video awalnya emang landscape seperti ini Gue bakal ubah video landscape ini menjadi video portrait ya guys Nah temen-temen kalau misalkan emang pas awalnya itu udah ngerekam dalam bentuk portrait Jadi kalian nggak perlu gunain opsi ini Tapi kalian tetap harus memastikan untuk rasionya Disini kalian bisa lihat ini ada 9 banding 16 seperti ini ya guys Jadi temen-temen pastikan dulu untuk si rasionya ya guys Nah disini temen-temen bisa langsung perbesar ya seperti ini guys Nah disini kita sudah dapet video portrait seperti ini guys Nah disini coba kita bakal ubah untuk videonya Nah ini kan karena ini cuma sekedar video contoh ya guys Nah buat temen-temen yang mau mengupload videonya ke sosial media Kalian tuh harus sesuaiin dengan ketentuan yang diberikan sosial media tersebut ya guys Terutama misalkan disini kan kita game mau ngebahas untuk short ya guys Nah short itu durasi video maksimalnya untuk video short di youtube adalah 60 detik ya guys Jadi temen-temen pastikan video kalian itu nggak ngelebihin dari durasi yang ditentukan oleh si youtube ya guys Tapi kalau misalkan emang durasinya terlalu panjang dan kalian rasa banyak banget momen yang baiknya Ya temen-temen bisa menggunakan opsi seperti misalkan gini ya Disini kalian tuh bisa yang namanya mempercepat untuk speed ya guys Jadi temen-temen bisa lebih bikin videonya lebih cepat Jadi durasinya bisa di bawah 60 detik seperti itu ya guys Nah disini ada beberapa opsi yang bisa kita pakai guys Nah disini gue potong aja ya Karena kan kita cuma buat contoh doang Disini kita bakal hapus bagian belakangnya Nah ada beberapa opsi yang temen-temen bisa pakai disini Ini salah satunya adalah memberi teks kayak gini ya guys Nah cara memberi teks adalah kalian tinggal melihat di bagian bawah Ini ada tulisan teks Nah kita bisa pilih keterangan otomatis seperti ini ya guys Nah temen-temen nanti tinggal klik mulai aja Nah ini otomatis langsung dari aplikasi CapCut ini bakal ngasih teks ke video kalian Dan nanti untuk teksnya sendiri temen-temen bisa mengubahnya Dan membesar ataupun memperkecil untuk size-nya ya guys Disini coba deh gue bakal ganti videonya biar apa ngejelasinnya lebih detail ya guys Sebentar Oke guys disini kita bakal gunain video yang ini aja Nah disini ada video yang masih polos guys Jadi caranya temen-temen kalau misalkan kalian mau menambahkan teks di dalam video kalian Kalian tinggal pilih aja teks seperti ini Terus pilih keterangan otomatis dan kita langsung mulai aja guys Nah disini ada persentasi dari prosesnya Jadi temen-temen tinggal tunggu saja sampai statusnya jadi 100% ya guys Dan nanti ada banyak banget opsi-opsi yang bisa kalian ubah-ubah Nah disini udah jadi guys Nah ini teksnya udah jadi guys Jadi temen-temen tinggal nanti kalian ubah-ubah untuk variasinya Kalian mau bikin seperti apa Dan kalau misalkan kalian di klik salah satu teksnya Ini kalian mau perbesar size-nya Ataupun kalian mau ubah-ubah posisinya Ini otomatis semua teksnya itu bakal ngikut ya guys Untuk posisinya Nah disini kita bakal coba kasih variasi untuk seksnya Temen-temen bisa lihat di bagian bawahnya Kalau misalkan kalian sudah klik di teksnya Ini ada namanya gaya ya guys Nah temen-temen bisa pilih untuk fontnya Untuk efeknya Animasinya semua bisa kalian ubah-ubah ya guys Contoh disini gue bakal gunain animasi yang kayak gini Efek seperti ini guys Terus nanti ada animasinya Nah temen-temen bisa lihat disini ada mesin ketik Nah disini kita ketik aja kayak gini Nah terus kita untuk kecepatan animasi masuknya Kita sesuaiin aja guys Nah nanti hasilnya jadi seperti ini guys Jadi kayak ada animasinya gitu Jadi orang gak bakal bosan guys Nah terus ada satu opsi lagi Yang mungkin kalian bisa pakai Kalau misalkan kalian mau bikin video tutorial seperti ini Ataupun penjelasan seperti ini ya guys Disini kita bisa hapus untuk bagian backgroundnya Terus kita bisa ubah untuk backgroundnya Biar terlihat lebih menarik ya guys Nah disini salah satunya caranya dengan Kalian mengklik untuk videonya Lalu kalian pilih duplikat Nah kita salin seperti ini Nah ini untuk video yang keduanya Atau video salinannya Kita ubah menjadi overlay ya guys Seperti ini Dan posisinya Kita mentokin ke bagian awal Dan disini videonya jadi double guys Dan temen-temen jangan lupa Dari kedua video ini Kalian harus silent salah satu dari videonya guys Karena kalau misalkan kalian gak silent Otomatis suaranya jadi double Disini gue bakal kecilin yang ini guys Nah setelah ini Untuk video yang overlay ini Kalian tuh bisa hapus Untuk bagian belakang ya guys Seperti itu Nah disini kita bisa lihat Ini ada prosesnya juga Ini kita tunggu sampai prosesnya 100% Mungkin ini agak lama ya guys Tapi kita Sambil ngebahas yang lain ya guys Nah untuk backgroundnya sendiri Temen-temen bisa menambahkan Background sesuai yang kalian mau Misalkan kalian ada Berkas ataupun foto yang mau kalian pasang Kalian tinggal tambahin aja overlay seperti ini Nanti ini diarahin untuk Ke galeri kalian Kalian tinggal masukin aja untuk Background yang bakal kalian pasang ya guys Nah disini gue bakal coba pasang background yang Nah guys disini gue ada background yang bakal gue pasang seperti ini Dan jangan lupa Ini kalian lebarin seperti ini guys Kita mentokin sampai kebalian belakang Dan jangan lupa Ini kita ubah untuk posisinya guys Disini Kalian bisa lihat Ada yang namanya lapisan Nah disini kalian pilih ke nomor 1 Terus kalian checklist Dan otomatis ini Object untuk backgroundnya udah ada di bagian paling belakang ya guys Ini untuk Kalau untuk textnya nih Ini belum berubah guys Coba kita ubah dulu Untuk gayanya tadi Efeknya Nah kita pakai yang Inilah Yang gratis itu juga banyak opsinya Nah temen-temen bisa lihat ini udah Berubah ya guys Jadi lebih menarik seperti itu Dan disini Kalau misalkan untuk resize Kalian bisa ubah-ubah Jadi kalian mau kecilin Mau besarin Ini kalian tinggal otak atik aja guys Nah jadi seperti ini guys Nah temen-temen nanti Untuk textnya Kalian bisa Bikin efek gelembung Misalkan kayak gini ya guys Nah Disini Ini ada efek Nah temen-temen bisa pilih yang gelembung ya guys Misalkan ada salah satu Kata yang mau kalian jadi spotlight Ataupun jadi Sorotan Temen-temen disini kalian bisa lihat Ini ada Ada tanda checklist Kalau misalkan checklistnya nyala Otomatis semua Text yang ada di dalam video ini Ini bakal ngikutin Dengan opsi yang kalian pilih ya guys Tapi kalau misalkan checklistnya kalian hilangin Itu otomatis Cuman Text yang kalian Tandain Ataupun yang sedang kalian edit ini aja Yang berubah Yang lainnya gak ikut berubah ya guys Oke Jadi caranya seperti itu Misalkan disini Kita checklistnya hilangin ya guys Terus kalian taruh di bagian atas Seperti ini Nah Misalkan taruh seperti ini Dan ini temen-temen bisa lihat Untuk text yang lain Masih ada di bawah Tapi untuk text yang tadi kita ubah Posisinya Dia langsung di bagian paling atas ya guys Oke Ini caranya sangat mudah Jadi temen-temen bisa ngedit Untuk aplikasi Capcut ini bener-bener ngebantu banget Buat kita yang masih Hanya menggunakan smartphone ya guys Dan banyak banget opsi-opsi lain Yang mungkin Bisa kalian gunakan Dan kalau misalkan Emang kalian mau ada yang dipertanyakan Kalian bisa langsung komen aja Bang Cara seperti ini tuh gimana Gimana Dan nanti kalau misalkan emang sempet Gue bakal coba buatin Videonya untuk kalian semuanya guys Oke Jadi semoga video ini bermanfaat Dan kalau misalkan Ada temen kalian yang mau Ngedit seperti ini Kalian bisa share aja ke mereka Dan kalau misalkan emang Ada masukan atau Ide Kalian bisa langsung komen aja Di kolom komentar ya guys Oke Seperti biasa Gue mengingatkan temen-temen Jangan lupa support gue dengan cara Mungkin klik tombol subscribe Like share Dan juga komen ya guys Dan kalian juga bisa Request ke gue Seperti yang gue bilang tadi Dan kalian juga Apa namanya Tetap jaga kesehatan Dan jangan lupa bahagia ya guys Sampai jumpa di video berikutnya guys Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax